Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudusmu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firmanmu, perkataanmu, kehendakmu bagi kami masing-masing. Memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan, terlebih dalam tindakan. Agar namamu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hidup rambu ini kau kehendaki, kau tinggikan aku atas dia dan Biar kini aku bersyukur Tuhan, merasa tengeram di kerangku. Melesah dari hidup hanya itu, biar aku jatuh dalam tanganku. Hidup rambu ini kau kehendaki, kau tinggikan aku atas dia dan Biar kini aku bersyukur Tuhan, merasa tengeram di kerangku. Melesah dari hidup hanya itu, biar aku jatuh dalam tanganku. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa Bersama mari kita simak bacaan dari Markus 6, ayat 14-27 berikut. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelunggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya, mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil, lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi, dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu, Sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya, dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil Kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal Kepala Yohanes di penjara. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, apakah Anda berpendapat sesuatu tentang manusia? Apakah manusia itu jahat atau baik? Apakah pendapat itu karena perkataan atau pribadi tindakan orang itu? Atau karena perkataan tindakan pribadi yang bicara? Bersama kita simak perkataan Yesus berikut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke makamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 22-24 Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Bukankah perkataan Yesus menyatakan kemarahan manusia tampak dari perkataannya? Kafir dan jahil adalah kata-kata yang keluar dari kemarahan manusia. Tidak damai terhadap sesama, tidak damai dalam diri sendiri. Setujukah Anda? Yesus mengingatkan manusia dan memampukannya berdamai dengan sesama. Perkataan Yesus Allah dalam rupa manusia, hidup terjadi saat manusia percaya dan taat pada perkataan perintah Yesus. Itulah penyataan kealahan Yesus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, sebagai pendahulu Yesus, Yohanes pembaptis mati di penggal kepalanya atas perintah Herodes, karena Yohanes menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Bukankah apa yang dikatakan Yohanes itu benar? Bukankah kebenaran perkataan Yohanes itu mengakibatkan kematiannya? Setelah kematian Yohanes mendengar tentang Yesus, orang mengatakan, Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa mendengar tentang Yesus, manusia yang hidup pada jaman Raja Herodes berkata, bahwa Yohanes yang sudah mati karena berkata benar. Juga para nabi, Elia dan nabi lainnya yang sudah mati, bangkit lagi. Bahkan Herodes sendiri yang membunuh Yohanes pembaptis berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Menyatakan kejahatan dikalahkan oleh kebenaran atau hidup benar. Betapa dasyat, ajaib, dan berkuasanya berkata atau perkataan benar itu. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14, ayat 6. Ajaran perkataan Yesus Allah dalam rupa manusia adalah jalan menjadikan manusia benar dan hidup. Perkataan Yesus berkuasa. Hidup terjadi menyatakan kealahan Yesus tak terbantahkan. Kealahan Yesus memampukan murid-murid Yesus setia dan taat pada perkataan atau perintah Yesus. Tidak bersumpah, melainkan melakukan perintah Yesus. Matius 5, ayat 34-37 berbunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak seperti Herodes yang bersumpah. lalu sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Markus 6, ayat 26-27 Bersumpah seperti Herodes sangat sedih. Tidak mampu menolak kejahatan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga atas segalanya yang boleh kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Kealahanmu memampukan kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita kapanpun dimanapun. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa agar layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak menekatimu Tuhan hingga bersamamu itu impi aku aku berjalan di sambat Tuhan menyusuri malam tetapi mataku menata bintangmu Tuhan seribut kebenaran tidak ku tanggalkan kekuatanku adalah imanku padamu aku enak menekatimu Tuhan tinggal bersamamu itu impi aku laku kejahatan takkan ku dengar kata kebaikan mengalir dari mulutku tanganku takkan kulepaskan dari orang lemah keremahanku memalut luka-luka itu aku hendak mendekatimu Tuhan tinggal bersamamu itu impi terima kasih terima kasih Kuliahkan Bapak Putera Rauh Kudus. Sekarang dahulu dan selamanya Amin. Aku heran mendekatimu Tuhan. Tinggal bersamamu itu impianku. Sobat Maestro, Pendengar Komunitas Maria Teresa, Terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silakan hubungi saya, Rita, di 0812-2459-0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.